Yang selamat di Wali Kota Bogor beserta Ibu dan hadir juga Wakil Wali Kota Bogor Pak Didi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang mewakili Padan Rem 061 dan hadir Kapolres saya Pak ini yang baru, Kapolres Bogor. Baru satu minggu berdinas di Bogor Alhamdulillah dan beliau adalah pindahan dari Tangerang Selatan. Jadi nasibnya memang ditaktirkan untuk selalu mendampingi Bupati Perempuan. Jadi sudah teruji bagaimana beliau menghadapi perempuan itu sudah teruji. Dan Pak Kapolres Bogor juga tadi hadir ketua DPRD dan Pak Dahlan Dhani mengingatkan saya kepada Pak Dahlan Iskan. Mudah-mudahan nanti seperti Pak Dahlan Iskan selaku CEO Tribun News beserta rekan-rekan dari Tribun News. Mohon maaf saya tidak sempatkan satu persatu dan seluruh tamu undangan yang hadir hari ini Alhamdulillah saya bisa hadir di kampung halaman saya sebetulnya kalau Kota Bogor itu. Karena saya dilahirkan di Sindang Barang, dulu masih Kabupaten Bogor sekarang sudah kota. Jadi saya punya dua wilayah sebetulnya. Kebetulan ditaktirkan untuk jadi Bupati Bogor dan Alhamdulillah kalau bicara sejarah Bogor barangkali urusan sejarah barangkali Alhamdulillah paham betul. Karena pada saat itu Kabupaten Bogor sangat luas pemekarannya Depok lalu kota Bogor dan saya masih kecil waktu itu proses pemekaran prosesnya waktu sebapak saya juga di DPRD Kabupaten. Lalu pernah juga disambung ke DPRD kota gitu. Jadi hafal betul gitu. Jadi kalau Bogor dan Kabupaten dan kota itu seperti dua saudara memang dua saudara sebetulnya. Cuman barangkali kota ini lebih banyak disorot karena punya istana. Jadi lebih kalau kadang-kadang saya juga suka dari mana Bu dari Bogor? Oh wali kotanya Bima Arya ya padahal saya Bupatinya loh. Selalu begitu. Barusan juga padahal Pak Bupati. Selalu pasti ingatnya Pak Wali Kota jadi bilang saya Pak Bupati Bogor. Gak apa-apa saya maklum saja. Karena status saya masih junior. Beliau kandaknya senior. Tapi urusan tua sama tuaan saya. Ya itulah barangkali yang memang bedanya antara kota dan Kabupaten tapi kita tetap sama adalah ya mudah-mudahan nanti mungkin apakah entah Pak Bima atau Pak Dede atau siapa. Barangkali nanti kita bisa juga mengembangkan wilayah yang besar ini Bogor-Bogor ya kan. Ditambah Cianjur-Cianjur, Sukabumi-Sukabumi ya kan. Depok itu lebih dekat kesini lebih berserumpun disini saya kira benar gak akan Bima. Sudah kita jadikan aja jadi provinsi. Karena segitu besarnya kayaknya 27 kota Kabupaten juga sudah sangat melelahkan. Jadi kita kurangi lelahnya Pak Gubernur dengan sesuatu yang baru. Terima kasih telah menonton!